Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Hanifah Dermawan dari Ilmu Komunikasi 2020. Hari ini saya akan wawancara Ibu Sriwi Darsih atau biasa dipanggil Budai Uci untuk diwawancara mengenai distribusi informasi melalui aplikasi percakapan atau media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin wawancara deh. Sudah bisa katapun juga. Iya makanya. Gimana, gimana? Aku mulai ya Budai ininya. Ya siap. Oke. Budai tahu arti dari distribusi informasi nggak? Yang setahu Budai mah distribusi informasi ya. Bagaimana informasi yang kita miliki. Baik itu dari orang lain ya. Atau yang kita miliki sendiri. Jadi itu kita bisa sampaikan kepada pihak-pihak yang atau apa ya. Orang-orang tertentu yang kita inginkan. Bisa sampai ke dianya. Itu. Yang setahu Budai ya. Tapi kalau misalnya secara bahasa-bahasa ininya mungkin nanti bisa di... Tapi intinya itu bagaimana informasi yang kita miliki itu kalau memang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak perlu. Itu bisa sampai ke orang-orang yang kita tuju. Yang kita harapkan mereka juga mengetahui informasi itu. Itu paling yang Budai tahu mah. Oke. Yang kedua nih. Budai tahu cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial nggak? Ya paling kalau misalnya informasi itu dari YouTube. Ya kita save dulu. Terus kita share ke pihak yang kita tuju. Kalau misalnya informasi itu ada di WhatsApp. Di Budai terima melalui WhatsApp. Ya mungkin kita forwardkan ke grup lain atau pihak lain yang kira-kira bermanfaat. Untuk mereka. Itu paling selama ini yang Budai lakukan. Yang Budai terima juga informasinya ya seperti itu. Kalau yang kecuali yang di lain di Instagram. Instagram, Budai nggak pernah lakukan itu. Sama kayak voice note gitu juga. Ada ini misalnya ada dari rekanan Budai gitu. Pengen ini ngirim voice note. Kemudian untuk disampaikan ke tempat lain. Ya udah paling di forward aja. Di forward. Itu udah menjawab nomor tiga tuh Budai. Cara mendidikan menggunakan aplikasi percakapan kan. Oh iya percakapan juga udah masuk ya. Itu kan WhatsApp juga termasuk ke media percakapan juga kan. Dari kita ke pihak yang pihak kedua atau pihak ketiga. Itu langsung nomor empat. Nomor empat juga udah gambar. Forward juga ya? Iya forward juga. Nomor empat juga udah ya. Udah mencakup gitu. Kalau Budai tau cara yang ini nggak? Yang masukin gambar terus desain gitu. Bukan dari orang lain. Kita bikin. Kita bikin sendiri gitu. Dari HP Budai gitu. Pengen di-share. Budai tau nggak caranya? Oh nggak. Kalau itu belum pernah Budai lakukan itu mah. Oh. Berarti belum pernah. Belum pernah itu mah. Belum pernah. Jadi selama ini ya yang udah jadi aja. Oh yang udah dikirim orang lain gitu. Nggak terima. Belum pernah bikin. Oh oke lah. Kalau di media sosial Budai gimana? Kalau di YouTube ya. YouTube pernah nggak Budai? Apa itu? Gambar gitu. Pernah maksudnya? Oh nggak. Nggak pernah. Nggak ya? Nggak pernah lah. Nggak punya waktu juga sih. Juga mau apa. Kayak misalnya kita bikin masakan apa. Direkam terus ini. Gitu ya? Mungkin ya. Seperti gitu ya? Nggak. Nggak pernah. Oh oke lah. Nomor enam nih. Budai memahami etika dalam mendistribusikan informasi nggak? Ya yang jelas. Kalau misalnya Budai terima informasi. Apa itu berupa. Baik berupa video. Atau gambar. Atau berita ya. Ya Budai cek dulu kebenerannya. Ini bener nggak? Kalau nggak bener ya udah. Stop aja sampai Budai. Nggak didistribusikan lagi. Jadi takutnya nanti ini kan jadi masalah juga ya. Buat orang yang kita distribusikan. Atau grup yang kita distribusikan. Jadi kita juga menjaga itu gitu. Paling yang Budai lakukan selama ini ya itu. Jadi ya kita lihat dulu ini bener nggak bermanfaat buat yang mau kita distribusikan. Terus juga bisa menyebabkan konflik nggak nanti dengan pihak-pihak lain gitu. Paling itu aja. Kalau kira-kira nggak bermanfaat sih yaudah. Sampai Budai aja. Terus yang di-d-date aja gitu. Oke deh. Nomor tujuh. Budai memahami dampak mendistribusikan informasikah? Ya insya Allah iya. Makanya kenapa setiap informasi yang kita terima itu harus kita bener-bener kita check and recheck dulu gitu kan. Apakah ini dia berdampak negatif atau positif. Ya itu kalau misalnya negatif yaudah di-skip aja. Kalau misalnya kira-kira ada manfaatnya ya harus didistribusikan gitu. Paling ya dampaknya itu. Soalnya kan banyak itu yang kita terima yang tak itu video, tak itu gambar. Taunya hoa kan nggak bener gitu. Selama ini sih Budai ya pilih aja yang kira-kira bermanfaat. Itu yang Budai share lagi. Atau Budai forward lagi. Kalau nggak mau udah sampai Budai aja gitu. Oke. Kalau Budai melakukan pembacaan detail pesan sebelum didistribusikan nggak? Ceritakan pengalaman Budai atau kebiasaan? Selama ini ya kalau kira-kira artikelnya yang di-share atau videonya yang dikirim itu positif. Ya mungkin sampai habis Budai ini dulu. Budai lihat dulu gitu. Budai baca dulu. Budai telahat dulu. Kira-kira ini ada nggak nanti dampak positifnya atau nggak. Kalau misalnya ada ya mungkin dibaca sampai habis gitu. Kalau nggak ya kira-kira awal-awal juga udah ini mah nggak bener gitu ya. Udah di-skip aja. Itu yang Budai lakukan selama ini sih. Seperti itu. Terakhir ya Budai. Mungkin agak menyangkut sama yang lain juga. Kalau Budai menyaring pesan sebelum didistribusikannya jika iya bagaimana caranya? Maksudnya menyaring gimana? Menyaring sih kayak cek-recek lagi Budai. Iya yaudah itu kan udah di delapan juga udah menjawab juga dari yang delapan itu ya. Jadi pasti di-check and re-check dulu gitu. Cuman kan selama ini Budai ikut grup atau apa yang kira-kira ada manfaatnya lah ya. Buat Budai juga gitu. Jadi ya selama ini ya positif-positif aja gitu yang Budai terima. Tapi tetap Budai cariin dulu ini yang mana yang kira-kira perlu. Kalau misalnya kira-kira bermanfaat buat Budai ya Budai simpen gitu. Kalau enggak yaudah cukup dibaca aja. Terus ya di-skip aja gitu. Udah menuh-menuhin HP juga. Cepat penuh HP-nya. Cepat penuh HP-nya gitu. Yang paling gitu aja. Yang ada manfaatnya ya disimpen. Siapa tahu nanti perlu bisa dibuka lagi. Kalau enggak yaudah cukup dibaca aja gitu. Kayaknya itu aja Budai. Itu aja. Menjawab ini enggak? Menjawab kebutuhan Nesan enggak? Menjawab. Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih Budai atas waktunya. Sama-sama. Jajakomullah werenkasihron. Semoga bermanfaat. Amin. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut mewawancarai Pak Suharyadi. Oke deh. Langsung ya. Aku mulai mewawancaranya. Pak Ari, tahu HP dari distribusi informasi enggak? Distribusi informasi itu cara kita memperoleh informasi dan berbagi informasi ya. Kepada orang dengan menggunakan media perantara. Iya kan? Seperti ya WhatsApp itu yang saya pakai doang. Kemudian email. Terima sama nyirim email. Paling gitu aja. Distribusinya. Oke. Nomor dua nih. Pak Ari mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial enggak? Mendistribusikan? Informasi. Berarti di Facebook. Kan Pak Ari pakai. Apa ya? Biasanya kita cari informasi ya. Biasanya cari informasi itu dari Google atau dari website. Kemudian kita bisa ngirimin melalui chat WhatsApp aja paling. Misalnya ada berita dari Facebook. Kan itu ada cara berbaginya paling saya bagikan melalui WhatsApp aja. Berarti kalau di Facebook kayak gitu enggak pernah bagi-bagi informasi gitu? Enggak. Hanya baca aja enggak pernah. Facebook. Utamanya di WhatsApp doang. Pak Ari, tahu enggak cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Yang WhatsApp? Nah, itu biasanya kalau cari informasi kan. Biasanya kita searching Google atau website. Kalau memang itu penting atau apa bisa kita sharing ke yang lain gitu. Melalui media WhatsApp. Karena yang saya pergunakan itu sehari-hari hanya WhatsApp. Nanti kebanyakan pakai Google gitu ya? Cari berita Google. Iya, padahal nyari informasi paling dari Google. Atau kalau ada link beritanya ya ada kita cari melalui webnya. Kalau dari orang lain gitu yang di WhatsAppnya, pernah enggak distribusi langsung di keorangin gitu? Yang lain. Di forward lah. Oh, itu pernah. Tapi ya lihat-lihat dulu. Ini nih, beritanya perlu enggak gitu buat orang lain. Atau hanya berita bohong kayak hoax itu. Enggak. Enggak pernah saya share. Kalau kira-kira ini menurut saya nih. Ini enggak bagus. Enggak saya sebarkan. Masukkan nomor. Tempat. Wah Ari, tahu enggak cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Di Facebook ya? Berarti kirim dulu. Kita mungkin kalau dari Facebook atau WhatsApp berlalu di gambar, apa ya? Harus kita download dulu kan? Baru kita kebarin ke media sosial. Itu yang saya tahu. Oke lah. Kalau misalnya lewat aplikasi percakapan yang WhatsApp, cara distribusiinnya? Cara distribusiinnya ya paling kita teruskan. Kalau enggak kita salin. Kalau misalnya itu enggak penting buat yang lain, ya buat diri sendiri aja paling. Disimpan di galeri. Oke nih. Nomor enam. Apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Ya paling cari tahu lebih dulu. Sumber informasi yang kita sampaikan itu asalnya dari sumber yang dipercaya apa enggak. Jika enggak dipercaya enggak. Enggak akan saya bagikan gitu ke orang lain. Berlepasan sama pertanyaannya. Iya kok kan etika kan kayak apa sih? Biar lebih berhati-hati lah dalam mendistribusikan informasinya. Oh ya pasti itu. Oke. Nomor tujuh. Mari memahami dampak mendistribusikan informasi enggak? Dampak? Ya memahami lah. Jadi kita harus hati-hati. Karena bisa jadi informasi yang kita sebarin itu ada kemungkinan palsu. Atau provokasi. Atau apa ya hati-hati banget kalau mau meneruskan sesuatu itu. Oke deh. Nomor delapan nih. Apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya? Ceritakan pengalaman atau kebiasaan? Muari. Iya lah. Kita kan cari keaslian dulu nih. Saya mencari keaslian dari pesan yang disampaikan. Yang masuk ke saya kan. Nah apa ini informasinya benar atau enggak? Atau tanya kepada yang lebih tahu tentang informasi itu. Begitu. Yang setahu saya. Apakah Wari menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya bagaimana caranya? Menyaring pesan? Menyaring pesan? Iya lah. Menyaring pesan. Ya iyalah. Kita harus tahu lebih dulu. Sumbernya itu bisa dipercaya atau enggak. Kalau enggak ya enggak akan saya teruskan. manfaat enggak sama orang gitu. Pokoknya intinya saya cari informasi dulu. Yang lebih seakurat mungkin gitu. Karena ada beberapa kali teman. Dia nyampaikan ternyata itu berita tahun kapan gitu. Diklarifikasi sama saya. Enggak ada jawaban lagi. Sudah. Oke oke oke. Udah sih itu aja. Terima kasih. Sekian untuk wawancara mengenai mendistribusikan informasi. mengalui aplikasi percakapan dan media sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan kata. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.